Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita berjumpa lagi kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi caunta yang disini fungsi caunta untuk menghitung jumlah titik kalau kita habis mengukur atau menghitung data poligon ini kita butuh berapa kali berdiri alat kalau kita hitung satu-satu misalkan satu berdiri BM2 3, 4, 5, 6 untuk menghitung jumlah berdiri alat seperti itu maka kita akan memakan waktu lama dan takut salah-salah maka dari itu kita gunakan rumus caunta baik kita langsung saja cara penggunaannya misalkan disini kita butuh jumlah titik maka kita cukup dengan mengetikan sama dengan ini menggunakan caunta seperti ini sama dengan tulis saja disini ya caunta kemudian kurung buka klik dari mana ke mana yang akan kita jumlahkan titiknya misalkan kita berdiri alat kita menggunakan tinggi alat tinggi alat ya tinggi alat satu kali berdiri alat kan satu kali tinggi alat maka kita gunakan saja tinggi alatnya ya kita klik tinggi alat yang pertama ya kemudian tekan zip tarik scroll ke bawah tarik ya scroll ke bawah terus sampai ke bawah kemudian tekan zip klik yang terakhir nah seperti itu ya kemudian kita kasih kurung tutup kita tekan enter ini berarti kita 173 kali berdiri alat ini asal ada ini menghitung apa yang ada di sel ya misalkan kita kasih titik ya ini sebagai contoh ya kita kasih titik saja di sel maka ini akan nambah kita kasih titik di atasnya yang terblok ya maka ini akan nambah ya 174 ini cuma dikasih titik misalkan dikasih angka 1 juga sama ya nambah jadi ini caunta ini menghitung sel yang terisi misalkan kita tidak menggunakan tinggi alat ya kita gunakan deskripsi patok juga sama ya kita hapus ya kita ketik sama dengan caunta ya kita ketikan yang tempat alat ya kita klik yang paling bawah bentar dulu ya ini belum ada sama dengan kemudian kita klik yang paling bawah kurung buka ya yang paling bawah kemudian tarik ke atas sekarang ke yang ter pertama kita tekan shift bukan yang pertama kemudian kurung tutup tekan enter sama ya 173 jadi pada dasarnya caunta itu menghitung sel yang ada sel yang terisi ya baik terisi titik ataupun terisi angka ataupun terisi huruf ya ini beda ya kalau dengan sum kan jumlah jumlah isi ya jumlahkan bilangan itu sum ya jadi kita kalau menghitung tinggi patok menggunakan caunta ya mungkin dari saya sekian dulu ya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya ucapkan banyak terima kasih selamat menikmati